Hasil perempat final Indonesia International Challenge 2024, hari Jumat, 23 Agustus. Di perempat final Tunggal Putra, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain Korea Kim Byung-jae dengan skor 21.16, 20.22, dan 21.9 dalam durasi 1 jam 12 menit. Yohanes Saud Marcelino berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei Kuo Kuan Lin dengan skor 17.21, 21.08, dan 22.20 dalam durasi 1 jam 9 menit. Di perempat final Tunggal Putra lainnya, Mohamad Zaki Ubaidillah berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia Krishna Adi Nugraha dengan skor 11.21, 21.10, dan 21.19 dalam durasi 1 jam 7 menit. Dan Riku Hatano berhasil menang atas pemain Malaysia Soleh Aibil dengan skor 21.10, dan 21.19 dalam durasi 32 menit. Di babak semifinal, Mohamad Zaki Ubaidillah akan melawan Yohanes Saud Marcelino. Rekor pertemuan 0-0, dan Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai akan melawan Riku Hatano. Rekor pertemuan 1-0 untuk keunggulan Ihsan. Di perempat final Tunggal Putri, Chiara Marfella Handoyo berhasil mengalahkan pemain Korea Kim Garam dengan skor 17.21, 21.15, dan 21.16 dalam durasi 1 jam 2 menit. Yulia Yosepin Susanto harus kalah dari pemain Jepang Hina Akechi dengan skor 12.21, dan 12.21 dalam durasi 35 menit. Di perempat final Tunggal Putri lainnya, Sim Yujin berhasil mengalahkan sesama pemain Korea Kim Min Soon dengan skor 21.16, dan 21.18 dalam durasi 26 menit. Dan Riko Gunji berhasil menang atas pemain Korea Kim Jo En dengan skor 17.21, 21.16, dan 21.13 dalam durasi 1 jam 38 menit. Di babak semifinal, Sim Yujin akan melawan Hina Akechi. Rekor pertemuan 1-1, dan Riko Gunji akan melawan Chiara Marfella Handoyo. Rekor pertemuan 0-0. Di perempat final Ganda Putra, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo berhasil mengalahkan Lee Sang Won, Na Guangmin dengan skor 21.16, 26.28, dan 21.12 dalam durasi 59 menit. Beri Anggriawan, Rian Agung Saputro harus kalah dari Ganda Putra Korea Ki Dong Ju, Kim Jae Hyun dengan skor 13.21, dan 19.21. Di perempat final Ganda Putra lainnya, Calumpon Carun Kitamon, Warapol Tongsanga berhasil mengalahkan Keichiro Matsui, Katsuki Tamate dengan skor 21.15, 14.21, dan 21.14. Dan Takumi Nomura, Yuichi Shimogami berhasil mengalahkan Hardianto Ade Yusuf Santoso dengan skor 21.10, 18.21, dan 21.10. Di babak semifinal Ganda Putra, Ki Dong Ju, Kim Jae Hyun akan melawan Takumi Nomura, Yuichi Shimogami. Rekor pertemuan 0-0. Dan Calumpon Carun Kitaron, Warapol Tongsanga akan melawan Raymond Indra, Patra Harapan Rindo-Rindo. Rekor pertemuan 0-0. Di perempat final Ganda Putri, Siti Sarah Azahra, Agnya Sri Rahayu berhasil mengalahkan Wakil India, Priya Konjengbam, Seruti Misra, dengan skor 21.13, 18.21, dan 21.17 dalam durasi 57 menit. Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani berhasil mengalahkan sesama Ganda Putri Indonesia, Anggya Sita Awanda, Putri Larasati, dengan skor 21.18, 17.21, dan 21.16 dalam durasi 1 jam 1 menit. Di perempat final Ganda Putri lainnya, Lin Wanching, Lin Xiaomin berhasil mengalahkan Rashmi Ganes, Sanya Sikandar, dengan skor 21.12, dan 21.9. Dan Miki Kanehiro, Rui Kiyama berhasil mengalahkan Yu Junglai, Wu Mengchen, dengan skor 21.13, dan 21.7. Di babak semifinal Ganda Putri, Siti Sarah Azahra, Agnya Sri Rahayu, akan melawan Lin Wanching, Lin Xiaomin. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan Miki Kanehiro, Rui Kiyama. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final Ganda Campuran, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Wong Tin Chi, Lim Chiusien, dengan skor 21.17, dan 21.7, dalam durasi 29 menit. Ferel Yustin Mulya, Priscila Venus El Sadai, harus kalah dari pasangan Jepang, Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara, dengan skor 18.21, dan 13.21, dalam durasi 34 menit. Di perempat final Ganda Campuran lainnya, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Zaidan Arafi Awal Nabawi, Jessica Maya Risma Wardani, dengan skor 21.15, dan 21.19. Dan Bobi Setiabudi, melatih Daefa Oktavianti, berhasil menang atas sesama pasangan Indonesia, Amri Shahnawi, Nita Violina Marwah, dengan skor 21.16, dan 21.14. Di babak semifinal, Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara, akan melawan, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Rekor pertemuan, 0-0, dan Bobi Setiabudi, melatih Daefa Oktavianti, akan melawan, Adnan Maulana, Indah Cahya Sari Jamil. Rekor pertemuan, 0-0.